Indonesia Butuh Pemimpin Yang Matang Cobalah buka dokumen visi misi kedua pasangan Capres yang diserahkan ke KPU Tampaknya secara garis besar tidak banyak perbedaan dari keduanya Dokumen itu berisi hal-hal normatif dan rencana yang akan dijalankan jika mereka terpilih Jika di atas kera kedua pasangan Capres dan Cawapres melihat persoalan Indonesia ini tidak jauh berbeda Lantas bagi pemilih pertimbangan apa yang membedakan keduanya Bukan karena dokumen itu tidak penting Kita tahu isi dari dokumen itu bukan murni pikiran seorang Capres Itu merupakan hasil kerja keroyokan, hasil pemikiran tim kampanye Dan tidak ada keharusan seorang Capres atau Cawapres ketika terpilih bekerja sesuai dengan isi dokumen yang diserahkan ke KPU tersebut Visi misi adalah satu soal Lebih merupakan syarat administratif, kebijakan yang diambil adalah persoalan lain lagi Sekali lagi, sebagus apapun rencana di atas kertas Ujung-ujungnya kualitas individu dalam eksekusi yang menentukan keberhasilan Artinya memilih seorang Capres tidak cukup memperhatikan rencana di atas kertas kerja Yang jauh lebih penting adalah kemampuan mewujudkan rencana itu Disinilah dibutuhkan kematangan pribadi Capres Telah psikologis yang mengukur jiwa kepemimpinan, cara pengambilan keputusan, dominasi terhadap lingkungan, kestabilan emosi, proses berpikir dalam suasana penuh tekanan adalah pertimbangan yang penting Tahun 2014 pernah diukur penilaian psikologis Prabowo dan Jokowi Secara karakter, Jokowi jauh lebih punya kemampuan mengontrol emosi ketimbang Prabowo Sementara Prabowo cenderung dominan dan otoriter, sedangkan Jokowi lebih open-minded Prabowo cenderung tidak gampang menerima masukan dan kesulitan beradaptasi dengan hal-hal baru Berbeda dengan Jokowi yang kemampuan adaptasinya bisa diacungi jempol Pilihan kita pada Pilpres 2019 nanti amat sangat menentukan masa depan bangsa ini Jika rencana-rencana di atas kertas dari kedua kandidat tidak jauh berbeda Yang kita butuhkan sekarang adalah siapa dari kedua sosok itu yang mampu mewujudkan rencana tersebut menjadi kerja nyata Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang kede omong Tidak membutuhkan pemimpin yang hobi melontarkan sikap pesimis dan menebarkan ketakutan Kita butuh pemimpin yang visioner sekaligus telaten mewujudkan mimpi Indonesia Majum Diskusi kita kali ini menghadirkan Ihsan Malik Seorang pakar psikologi untuk menilai sejauh mana kualitas kepribadian seorang capres Menentukan masa depan Indonesia Selamat menyaksikan Dipersembahkan oleh Dalam setiap tulisan saya, saya selalu menggambarkan Indonesia itu sebagai sebuah kapal besar yang sedang berlayar Nah kapal besar ini membutuhkan seorang nakoda yang mempunyai pengalaman yang cakep dan terutama mempunyai kemampuan psikologis yang seimbang Supaya jangan sampai kemudian negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras ini menjadi terpecah Nah ketika kita melihat siapa calon pemimpin kita, kita bukan hanya melihat bagaimana visi dan misi mereka Karena visi dan misi itu hanya berupa program-program kerja yang akan datang Tetapi yang lebih penting adalah melihat bagaimana karakter psikologis mereka Karena karakter psikologis ini penting sekali Sebab dalam setiap perjalanan sebuah kapal yang besar, pasti akan banyak badai yang datang Nah bagaimana cara bisa berlayar di tengah badai yang tidak akan lebih mengecil Tapi ke depannya akan lebih besar ini Kita harus melihat bagaimana kedalaman-kedalaman dari seorang pasangan pemimpin Yang akan nanti memimpin negeri ini ke depan Ini juga berguna bukan hanya buat hardcore atau pemilih tetap kedua pasangan capres dan cowapres Tetapi yang paling penting adalah buat para pemilih yang belum menentukan pilihan Atau yang disebut dengan swing voters Yang sekarang itu dihitung menurut survei ada sekitar 11,2% Nah acara kali ini juga berdekatan dengan hari natal Karena itu saya ucapkan selamat hari natal untuk teman-teman yang merayakannya Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia Kita tidak ingin membuka hal-hal yang sifatnya sensitif Tetapi kita harus mampu menggali kedalaman-kedalaman demi negeri ini Bukan demi siapa memimpin nanti Dan hari ini saya akan ketemu dengan Bapak Isan Malik Dari Fakultas Psikologi UI Beliau seorang dosen Selamat datang Bapak Selamat datang di acara Seruput Kopi Di warung kopi ini Dan selamat datang juga untuk yang hadir di studio dari Relawan Jokowi Dari Bravo 5 yang tadi katanya jangan lupa dong disebutkan Mak Militan Jokowi Indonesia atau MG Juga selamat datang untuk KIPI seperti biasa Dan LP3I Kampus Depok jurusan teknologi Kita hari ini berbicara tentang bagaimana sih Kira-kira pandangan dari seorang yang ahli Yang ahli menggali psikolog dari masing-masing pasangan capres dan cawawars ini Pak Isan Malik Ini kayaknya kita masuk ke kedalaman hati seseorang nih Pak Ada dua pasang capres dan cawapres Jokowi dan Kiayu Maruf Amin Dan juga Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Saya agak lupa namanya Sebelum kita masuk ke puncak Nah saya ingin tanya dulu cawapresnya nih Pak Iksan Enak pemanasan dulu ya cawapres Paling enak dari siapa ya Kalau kita pengen lihat psikologisnya apakah Kiayu Maruf Amin atau Sandiaga Uno Enaknya mana nih? Sandiaga Uno Selalu pengennya yang dua Pak kira-kira Co-pilotnya nanti Ini Sandiaga Uno ini Menurut pandangannya Pak Isan Itu kira-kira bagaimana? Terima kasih Pak Zaini Langsung ya Jadi Ini adalah satu sosok yang sebetulnya Nanti kalau kita lihat agak menarik untuk dikaji lebih dalam ya Jadi dia sebetulnya kita golongkan dengan extra fat Senang sekali menonjolkan diri Oke Itu yang pertama Terus yang kedua yang menarik juga nanti Ada yang selalu mengembangkan persona Jadi persona ini adalah Sebetulnya kadang-kadang kita sebut topeng sosial Sehingga itu bisa mempersona orang Ini memang Ya dia sudah terlatih untuk mengembangkan persona ini Tapi ini yang menurut saya yang paling menarik adalah Dia peniru yang sangat improvisasi Jadi semua perilaku Jokowi dia tiru Wah ini menarik ini Ini saya belum Jadi ini yang mengagetkan Jokowi berusukan dia berusukan sekarang ke semua Jokowi suka selfie dia selfie dimana-mana Jokowi suka ke pasar dia lakukan ke pasar semua Dan dia jalan-jalan dan dari Dia kan jalan-jalan ini dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia yang akhir Jadi sebenarnya Pak Sandiago ini itu lebih kepada Mencoba mengambil kesuksesan dari sebelahnya Jadi dia meniru dan sekaligus melakukan improvisasi Nah ini yang sebetulnya jadi bikin repot nanti ke depan Ya 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 menarik Jadi dia akan selalu mengambil keuntungan Dari setiap hal Untuk kepentingan diri dia Ini yang kita sebut kadang-kadang selfish Yang pentingan diriku untung gitu Nah orang lainnya Dan yang agak ngeri-ngeri nanti dia juga bisa motong di tikungan lah Gila orang gitu ya Jadi yang mau dia-maui Bisa dibilang ini adalah stepping stone-nya dia Iya Sebenarnya Jadi ini yang agak mengagetkan itu Jadi dan dia juga bisa kelihatan seperti inosen Inosen ya tidak bersalah Tidak ini Jadi padahal dia melakukan kadang-kadang Ya bagaimana mungkin dia bilang Tempe setipis ATM atau juga yang lain Tapi dia gak peduli dengan pendapat orang Dan dia tetap berlaku Dia inosen Orang yang tidak bersalah terhadap itu Jadi saya kira ini Ini saya kaget sebetulnya melihat Sandi ini Jadi karena itu menurut saya nanti ini akan menjadi faktor yang bisa jadi destroyer Sebetulnya Atau juga bisa mampu juga menghimpun juga pendukung Apakah di dalam misalnya di dalam memimpin satu saat ketika dia terpilih kembali Ketika beliau terpilih kembali Ada kecocokan dengan Pak Prabowo dengan pasangan presidennya Kalau melihat karakternya Pak Kita sudah lihat memang sudah pasti akan terjadi sebetulnya bentrokan Gisekan Gisekan Karena Prabowo satu karakter lain yang berbeda Dia betul-betul otoriter Dominan Dan dia sebetulnya juga Menurut saya sekarang pun dia kaget sebetulnya dengan manuver yang dilakukan oleh Sandi Apakah Sandi juga punya karakter yang otoriter di dalam pergerakannya? Kalau kita lihat Sandi sama sebetulnya dengan Prabowo Dilihat dari motif sosialnya Dia keinginan berkuasanya tinggi Motif berkuasanya Dan juga motif berprestasinya Persis sama dengan Prabowo juga Motif berkuasanya tinggi Dan ini yang nanti kita lihat berbeda dengan Jokowi dan Maruf Amin Oke oke Ini yang berbeda Nanti kita lihat gitu ya Nah ini yang menurut saya memang Baru kita lihat sekarang dua-duanya sebetulnya memang ingin dominan Dua-duanya tapi juga ingin berprestasi Tapi Prabowo sudah sangat terlatih sejak kecil Dominan, otoriter, ambisius dan lainnya Apakah itu terbentuk dari misalnya faktor-faktor keluarga Atau pergaulannya Pak Sandi Untuk bisa terbentuk karakter itu Atau memang itu karakter yang real Dari dia sendiri Dari Prabowo Bukan Dari Sandi Dari Sandi ya Jadi Sandi memang kita lihat Ya dia anak dari satu keluarga Yang berada Dia juga begitu diproteksi Kita juga kadang-kadang bilang ya Agak sinis kita bilang anak emak lah ya Dia ketekan lah begitu Jadi dia lebih itu Jadi karena itu sebetulnya juga dia terlatih Itu yang mengembangkan persona tadi Itu yang menurut saya Jadi penting persona ini Kalau menurut Carl Gustav Jung Itu adalah satu topeng sosial sebetulnya Jadi bagaimana kita mampu mempersona orang Tapi kita tahu itu sebenarnya topeng Bisa saya sebut bahwa ada sesuatu yang berbeda Antara ditampilkan di sosial Dengan pribadi di dalam Dr. Jekyll dan Mr. Hyde Bisa mengarah ke situ Kalau nanti berkembang terus Oke menarik Kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin Pak Secara personal Ya ini sayangnya memang dokumentasi referensi tentang ini Tapi kita juga berentung ada beberapa referensi terbaru Jadi begini Ini adalah jenis yang lain lagi ya Oke Jadi menurut saya Saya sekarang baru mulai agak mengerti mengapa Jokowi memilih dia Oke oke Jadi dia ini akan tahan banting sepertinya orang model dia Oke Jadi tahan banting pelan-pelan Tapi kemudian juga dia akan terus bertahan Terus dia Dan nanti kita lihat mungkin mengisi juga Dia juga nanti akan berani untuk menghukum orang Atau juga itu yang sebetulnya tidak jarang dilakukan oleh Jokowi Jadi kita lihat menurut saya ini akan menjadi satu faktor yang penting Tapi kita lihat referensi orang terhadap dia terbatas Jadi ini yang harus dibuka lebih jauh Di eksplor ya Di eksplor lebih jauh Dia akan selalu mengambil kita sebut mengambil resiko yang moderat Dia akan lebih berhati-hati Moderat itu apakah hanya untuk keuntungan satu pihak Dalam konteks dia akan lebih berhati-hati Tapi dia akan bertahan Dia akan terus melakukan sesuatu gitu ya Jadi kita lihat bagaimana juga dia di MUI Bagaimana juga dia selama ini juga berada dalam situasi Ya katakanlah pengerasan umat Islam Dia tetap bisa berada di situ Dan dia bertahan Dia ada Kita bilang dia mungkin jadi faktor yang akan menurunkan ini Menurut saya kalau dia didorong terus Dia malah nanti akan jadi faktor pendukung sebetulnya Tapi sekarang belum muncul Belum Sekarang belum Jadi Yang menarik dan mungkin juga ini juga nanti jadi negatifnya beliau sebetulnya Dia juga bisa kemana angin bertiup dia akan bisa mengikuti itu Jadi ini satu hal yang penting Jadi mudah-mudahan nanti angin bertiup ke arah yang lebih baik Maka dia akan menjadi faktor pendukung sepenuhnya Jadi lebih mengikuti suara-suara yang sifatnya terbanyak gitu untuk melakukan sesuatu Menarik sekali bahwa ternyata dari sosok yang ada ini berhasil kita gali untuk nilai-nilai psikologisnya Nah Pak Iksan saya ingin tanya lagi nih Seandainya Sandiaga Uno dan Kiai Haji Ma'ruf Amin Ini memimpin masyarakat Indonesia ini Ini kira-kira siapa yang paling diterima oleh masyarakat Dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini Apakah model seperti Sandiaga Uno yang anak ibu itu tadi Yang mampu bertopeng sosial Innocent Innocent Atau model seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin Yang sifatnya mengikuti pendapat yang terbanyak Kita beruntung bahwa faktor orang kedua ini Kita harus bayangkan dia harus mendukung sepenuhnya orang nomor satu Kira-kira begitu ya Dilihat dari situ menurut saya lebih prospektif adalah Ma'ruf Amin Itu yang pertama kita lihat dari sisi itu Kedua saya melihat juga bagaimana kita bisa memanaskan diesel kayak model dia gitu ya Ini yang sekarang harus kita temukan Jadi dia lambat, dia terus bertahan, dia pelan Tapi sebetulnya dia punya daya tahan yang tinggi Dan daya analisisnya juga menurut saya juga cukup dalam nanti Dari Ma'ruf Amin ini Cuman nanti akan nyambung sebetulnya dengan Jokowi Dia yang akan bisa sebetulnya menarik Sehingga Ma'ruf Amin menjadi faktor pendukung sepenuhnya Jadi kita bisa berharap nanti kerjasama yang kuat diantara kedua ini Jadi ya sementara ini kan banyak orang berpandangan bahwa Apalagi ada dari Tempo, laporan daripada Tempo bahwa Ma'ruf Amin itu lah Kartu Mati Jokowi Jadi pandangan sementara seperti itu Sehingga banyak orang bertanya-tanya sekarang apa sih perannya Ma'ruf Amin Di dalam gerakan kampanye itu Tapi kalau melihat pandangannya Pak Iksan Bahwa sekarang memang tidak terlihat jelas Tetapi secara pelan-pelan kayak Jumaruf Amin itu akan menggerakan Jadi faktor penting sebetulnya Oke Dalam sisi apa nih Pak? Jadi kita melihat memang di kecenderungan seluruh dunia kan Mengarah sebetulnya Ya katakanlah ke kanan kira-kira begitu ya Pada aspek lebih normatif Aspek-aspek itu gitu Jadi menurut saya Jokowi sebenarnya secara sadar memilih wakil Yang akan bisa mendukung dia Dan mengamankan nanti bagaimana politik kita berada tetap di tengah sebetulnya Politik kita berada di tengah gitu ya Tidak ke kiri tidak ke kanan Kita kira-kira begitu ya Jadi ini yang menurut saya Sebetulnya belum tersosialisasi dengan baik Berarti Jokowi berpandang Tapi menurut saya Jokowi kreatif sekali Berpandangan ke depan bahwa suatu saat negeri akan begini Gelombang itu akan ke sana dan dia menarik Dan dia harus berada di tengah Di antara gelombang lautan ini gitu Jadi menurut saya Ma'ruf Amin akan mampu untuk mendukung Jokowi Jadi ini yang dilihat oleh Jokowi menurut saya Dan saya melihat ini diesel ini Diesel nanti Kalau udah panas dia bisa nanti mulai berjalan dengan baik Apa tidak mungkin terjadi gesekan-gesekan karena ego di dalam pemerintahan ini sendiri Pak? Ya jadi ada persoalan tapi juga di Ma'ruf Amin menurut saya Dia motif sosial dia memang ada kekuasaan Jadi dan afiliasi Jadi afiliasi ini adalah harmoni atau menjaga hubungan baik Tapi juga ada kekuasaan Sama tadi dengan Sandi atau juga Prabowo kuat Jadi memang Ma'ruf Amin kombinasi yang antara dorongan berkuasanya juga cukup besar Sebetulnya dia Tapi juga untungnya juga dorongan untuk berafiliasi Atau juga menjaga harmoni itu juga kuat Jadi kombinasi ini agak menolong Tapi memang juga bisa nanti Kalau slip nanti Bisa dorongan berkuasanya Dia bisa jadi faktor pengganggu Nanti kita lihat Ke depan Iya Luar biasa Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita banyak tidak tahu ya Yang berhasil digali oleh Pak Iksan Malik terhadap karakter Karena ini punya nilai yang penting Ketika kemudian kedua pasangan Salah satu dari mereka ini mengendari Indonesia Kita baru bisa tahu ini ke arah mana nih Perahu ini akan dilayarkan Apakah nanti ke kiri Apakah nanti ke golongan kanan Atau tetap berada di tengah Di tengah Karena angin-angin di dunia ini kan Makin besar Makin besar Goyangannya luar biasa Gerakan-gerakan di Perancis sekarang sudah menuju ke Kanan semuanya Semua di Eropa Di Eropa juga sudah mulai begitu Nah Sekarang saya pengen ke tempat yang lebih menarik nih Pak Pak Jokowi dulu deh ya Karena biar bagaimanapun Kalau kita melihat kemarin itu Selama 4 tahun Pak Jokowi berhasil mengendalikan situasi Dan muncul Sebagai seorang presiden Tanpa ada permasalahan dengan matahari kembar Sedangkan kita tahu Pak Yusuf Kala ini kan juga sangat dominan Peristiwa pada waktu beliau menjadi wakil presiden Presiden dari Pak SBY itu Beliau muncul sebagai pribadi sendiri Bukan sebagai pasangan Nah Bagaimana karakter Pak Jokowi ini Pak? Apakah beliau adalah Nahkoda yang tepat Untuk kapal besar ini Menuju ke arah Era Dimana gerakan Dunia ini bisa berubah ke kiri atau ke kanan? Nah ini yang menarik Ini menurut satu ahli psikologi Ini model kepemimpinan dia berbeda Nanti kita lihat ya Ini yang kita sebut dengan Kepemimpinan situasional Nanti Jokowi ini Jadi kepemimpinan Yang adaptif Menyesuaikan Sebetulnya gaya kepemimpinan Dengan orang yang dipimpin Jadi ini gaya kepemimpinan dengan orang yang dipimpin Yang dipimpin Harus nyambung Dan adaptif Kira-kira gitu ya Ketika dia Ya dengan menteri PU yang sekarang misalnya Ini nyambung ini Maka Apapun dia bisa lakukan Kita lihat hasilnya Sebenarnya juga peluang dengan Jonan Dengan Susi juga penting sekali sebetulnya Nah kepemimpinan situasional ini Kalau gak nyekrup dengan orang yang dipimpin Dia bisa melembang Ini persoalan gitu ya Jadi kita akan lihat nanti Makanya Jokowi Mengapa sebetulnya Kemarin ini Dia akhirnya Hanya dengan orang-orang yang bisa Bersambung dengan dia sebetulnya Maka akhirnya Ini beruntung lah Infrastruktur Kemudian juga beberapa yang lain Nah ke depan menurut saya Karena ini juga model kepemimpinan yang unik sebetulnya Agak berbeda nanti dengan kepemimpinan yang Lawannya gitu ya Yang lebih otoriter atau juga yang lain Ini kepemimpinan situasional ini Agak ini Nah Kemudian yang kedua Menurut saya Saya juga melihat Jadi memang kita lihat juga dari kredo Pak Jokowi Kerja, 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 kerja gitu ya Ini ya Berbeda nanti dengan kredo Prabowo yang berjuang menjadi presiden Itu kan berbeda ya Nanti kita lihat ya Nah Jadi Sebetulnya Menarik ini Jadi kita lihat memang Jokowi sebenarnya punya daya tahan yang tinggi Kalau enggak dia kemarin aduh Hancur Hancur dia Dengan begitu besar pekanan Daya tahan dia tinggi Dan juga ada kombinasi kreativitas Karena dia Kalau kita sebut dia Di psikologi dia lebih intuitif sebetulnya Jadi intuitif dia Intuisinya Jalan Jalan Jadi Karena itu Terobosan akan ada Selalu Kreativitas Selalu dia Dan dia juga bisa menjadi pemimpin yang situasional Adaptif Dalam setiap situasi Kemana arah bergerak dunia Kemana dia akan bisa Melakukan adaptasi Karena model dia bukan kepimpinan otoriter Atau juga bukan kepimpinan yang demokrati Tapi Kepimpinan yang situasional Ini yang menarik sebenarnya Dari Jokowi menurut saya Nah Dia punya daya tahan yang kuat Jadi Ketika dia diserang Dia akan lebih defensif Tapi juga Nanti juga Bisa agresif sebetulnya Jadi ada Satu situasi Kita lihat aja dari Ekspresi dia yang Sontoloyo Genderowo Atau itu Itu sebenarnya bentuk Agresi Yang ini ya Tapi agresif sebenarnya Tapi dia lebih Defensif Bertahan Jadi Menarik itu adalah Agresif dan defensif itu Ada di dalam satu Karakter Karakter dia Makanya Kenapa Dia bisa Tahan itu Nanti tahan banting Di orang ini Padahal Aduh Bukan main sebetulnya Serangannya Itu kelebihan ya Pak Iya Kekurangannya apa Menurut Pak Iksan Jadi Dia juga Kelihatan juga Ingin membuat Terlalu akomodatif Kita lihat ya Jadi terlalu akomodatif Ingin semua orang juga Senang Senang gitu Dan kadang-kadang juga Impulsif Kalau kita lihat ya Tergantung juga Masukan Masukan Tergantung ini Dia juga bisa Dan Jokowi agak lebih cenderung Subjektif sebetulnya Subjektif Jadi Kebenaran itu ada di dalam Diri dia Untungnya dia memang Bagus gitu ya Jadi Dia Lebih subjektif Sebetulnya Apa gak mirip-mirip Dengan Pak Soeharto dulu? Berbeda Berbeda Jadi berbeda Jadi Soeharto sebetulnya Kepemimpinan tentara Yang sebetulnya Lebih strategis Dan juga Analitik Berbeda Jadi otoriter juga Berbeda Teruskan Pak Tentang Jokowi Jokowi ya Jadi Beberapa kelemahan Dia ini nanti Karena dia Karena dia adaptif Dia juga ingin Terlalu akomodatif Sehingga nanti juga Gak bisa Semua orang Harus senang Nah faktor Maruf Amin Nanti akan membantu Maruf Amin Ya Yang menyeimbangkan itu Maruf Amin akan berani Menghukum orang nanti Dia Terus terang Jadi model dia ini Karena dia juga Lebih normatif Dia akan berani juga Menyalahkan orang Jokowi tidak Jadi ini yang akan Faktor-faktor yang Membantu nanti Menurut saya Tapi Indonesia 5 tahun mendatang Tetap membutuhkan Satu pemimpin Yang bisa berdiri di tengah Kira-kira gitu ya Menurut saya Ini jadi Ini yang penting sekali Dan Kita juga Masih tetap Membutuhkan Pemimpin yang Problem solver Kayak ini Semacam Jokowi ini Karena masih banyak Problem soalan Kita yang belum selesai Jadi Karena itu Menurut saya Dengan karakter Dengan kepribadian Yang model ini Dia tetap akan menjadi Pemimpin yang tangguh Ke depan Apa itu juga Menjadi jawaban Kenapa kok Dalam beberapa hal Jokowi tidak mengambil Keputusan-keputusan Yang Sifatnya Akan menjadi masalah Di kemudian hari Terutama misalnya Seperti Model intoleransi Tetapi pada sisi lain Dia juga begitu berani Memutuskan bahwa HTI Adalah Organisasi Terlarang Tapi pada sisi lain Intoleransi Masih bergerak Di mana-mana Dan tidak ada gerakan Apa-apa Apakah itu bagian Daripada Akomodatif Iya Jadi Misalnya Keras sekali kan Dari Teman-teman Human rights defender Jadi pembela HAM Ini Kok Jokowi kelihatannya Kok sibuk Di infrastruktur saja Tidak ini Jadi Kita lihat Memang Dia memang Ini tipe problem solver Jadi Dia memecahkan masalah Kerja Dia pekerja keras Dan juga Pemimpin yang situasional Jadi Dia kan melihat Prioritas-prioritas Yang harus diselesaikan Nah sayangnya Memang Kadang-kadang Daftar Belanjaan Kita kan panjang Sekali ini Daftar belanjaan Dan semua orang Pengen semua selesai Semua orang Pengennya ini Dia Bisa Terlalu berat Nanti ini Jadi menurut saya Nanti Memang Dia perlu Nanti juga Wakil yang Tidak menambah Daftar belanjaan Kira-kira begitu ya Nah kemarin Wakilnya Nambah daftar belanjaan Kebetulan Menurut saya Jadi nanti Menurut saya Itu berarti Apa yang dipilih Dari Kiai Ma'ruf Amin Itu adalah Mengisi Hal-hal yang Tidak bisa Banyak dilakukan ya Iya Dia akan mengisi Nanti beberapa Kekesongan Dan juga Beberapa kelemahan Yang ada Selama ini Ada sisi yang Lebih buruk lagi Dari Pak Jokowi Pak Yang tidak terlihat Apakah Di dalam Adaptifnya Atau Akomodatifnya Seorang Jokowi Dia juga Seorang otoriter Ya Jadi Kalau saya Sebetulnya Saya harus bilang Dia sebenarnya Orang yang akan Lebih partisipatif Sebetulnya Oke Jadi Jadi Ini Ini Makanya Ini Di sini Kenapa Saya menggapkan Sejak awal Dia tuh Pemimpin yang Situasional Jadi Pemimpin situasional Ini memang Tergantung dari Orang yang dipimpin Sebetulnya Jadi orang yang Dipimpin ini kan Ada juga Beberapa jenisnya Jadi Nah ada juga Beberapa Menteri dia Yang sayangnya Udah gak mampu Gak punya kemauan Lagi kira-kira gitu Gitu ya Ini pecat itu bukan Pak? Oh bukan ya Pemimpin yang situasional ini Nyukrupnya bagus sekali Ketika Orang yang dipimpinnya Punya kemampuan Dan kemampuan yang tinggi Maka Dia Bisa langsung Mendelegasikan Atau berpartisipasi Saja Jadi gak Directing Gak Gak hanya Perintah-perintah Atau Tidak Tidak akan Otoritar sebetulnya Karena dia Modelnya ini Dia bukan pemimpin yang otoritarian Bukan model itu Sebetulnya Karena pada waktu Peresmian-peresmian Di dalam proyek-proyeknya Yang kita lihat adalah Jokowi tidak melakukan Hal-hal yang sifat biasa Dilakukan oleh Para pemimpin sebelumnya Gunting pita saja Tapi dia melakukan parade Sejak wali kota Solo Pada waktu pemindahan pasar Itu saja Di Banjarsari itu Jokowi melakukan parade Nah Begitu juga ketika peresmian Nah apakah ini bukan Sifat-sifat otoriter Di dalam itu Atau mungkin ada pandangan lain Pak Iusan Saya justru melihat Inilah Sebetulnya Kreatif problem solver Itu Gitu ya Dari Jokowi Jadi Ya bagaimana Dia memindahkan Katakanlah dulu ya Pedagang-pedagang itu Di Solo Tapi yang dia lakukan Sebetulnya adalah Melakukan Hampir 50 kali Makan siang Pendekatannya Kemudian juga Itu kan problem solving Dia harus selesaikan masalahnya Sampai selesai Kira-kira begitu ya Sama dengan sekarang Dia mencoba membangun Infrastruktur Ini kerja keras yang luar biasa Sebetulnya Tapi Dia Problem solving Dia melihat bahwa Kalau Dengan terbangunnya Infrastruktur Maka Ekonomi akan bergerak Kira-kira begitu Itu yang Dilihatnya gitu Jadi Harus dilihat Sebagai Creative problem solver Creative problem solver Jadi Itu Karena itu Tidak adil Untuk juga Memperlakukan Dia sebetulnya Juga Otoriter Atau itu Sekira Bahwa dia Nanti akan lebih Impulsif Dia juga akan Lebih Bertahan Tapi juga Nyerang Nanti Iya ada Hal-hal semacam Kita lihat Menarik Memang pandangan orang Banyak berubah Ketika awal Pak Jokowi memimpin itu Disebut sebagai Presiden boneka Pelangga Plongo Sekarang tiba-tiba Menjadi diktator Dan rezim Yang bertangan besi Orang juga ketipu Ini yang menarik Pak Prabowo Subianto Kalau kita melihat Beliau ini Di dalam setiap Pidatonya Meledak Dan banyak sekali Informasi-informasi Yang saya juga Belum tahu ya Kebenarannya Bahwa Ada lemparan-lemparan Handphone Ketika marah Ini Gimana sih Pak Sebenarnya karakter Psikolog Dari Pak Prabowo Jadi Ini menarik Makanya Kita mulai dari Credo dia Dulu ya Pejuang Atau berjuang Menjadi presiden Kira-kira Jadi Kenapa Pejuang-berjuang Menjadi presiden Ya Jadi Sejak kecil Sebetulnya Memang Dia udah jadi Pangeran Kira-kira begitu lah ya Jadi Ambisinya Memang sudah dibentuk Sejak kecil Tapi juga Ya Artinya Mimpinya Jadi Itu juga menarik Dia Juga Selalu menjadi pemimpin Sejak kecil Baik di Keluarganya Juga Dan Yang agak Ngeri Memang Ambisius Jadi Ambisius Sebetulnya Pak Prabowo Selalu jadi pemimpin Nah Kalau Menurut Satu ahli Yang Ini juga I don't know Dia juga Sebetulnya Autoritel Jadi Sifatnya autoritel Karena ingin selalu Mendominasi Tegas Buat Hebat Berjuang Kira-kira gitu Ini jenis-jenis yang Akan menjadi otoritel Seperti yang ke depan Nah tapi ada kombinasi Yang menarik juga Dia Juga Analytik Tapi ini memang juga Khas dari Ya dari pendidikannya Dari juga Analytik berarti Apa yang dilakukannya Berdasarkan data Data Berdasarkan hasil analisa Data Analisa Dan juga Dia berpikir strategis Sebetulnya Jadi Konferensif Nah Yang agak ngeri Dari Prabowo Menurut saya adalah Dalam kontestasi Politik sekarang ini Dia melihat Ajang Pemilihan presiden ini Sebagai ajang kompetisi Ajang konflik Dia melihat Sebetulnya Lawannya sebagai musuh Nah ini yang menurut saya Dengan kombinasi Dengan kombinasi dia Dengan kombinasi dia Sangat agresif Ini memang Bisa menjadi faktor Yang memecah Indonesia Berarti hitam putih Bagaimana dia Sebetulnya ajang politik ini Dilihat sebagai ajang Memecahkan masalah Membangun Atau juga ini Tapi kalau Joko Prabowo Ini adalah ajang Untuk dia berkuasa Menjadi pemimpin Yang kuat Menjadi macan Asia Dan kita lihat juga Jadi lawan adalah musuh Kira-kira begitu Ini yang Dia posisikan begitu Ini yang menurut saya Karena itu Dia sangat agresif Karena itu Dia juga Membangun tim Sangat strategis Rinci Komprehensif Dan Luar biasa ini Sebetulnya Yang menarik itu adalah Ternyata bahwa Pak Prabowo Melakukan sesuatu itu Sangat strategis Berdasarkan analisa-analisa Berdasarkan data Tapi kenapa Apa yang dia lakukan itu Sifatnya seperti ngawur Pak Jadi terhadap data Dengan tiba-tiba Ngomong kemiskinan Sekian persen Terus kalau Indonesia Akan punah Tolong Dilihat itu Bagian dari Strategi dia Sebetulnya Jadi Karena Dia Tim dia Sebetulnya Membangun database Yang kuat Dan Tim Think tanknya juga Kuat sebetulnya Melakukan kajian Dan ini Karena itu Gak boleh kalah Sebetulnya Tim dari Pak Jokowi juga Karena ini memang Dua-duanya Sebetulnya Tangguh Menurut saya Dua calon ini Tangguh Dan Memang pemimpin Yang menarik ini Pak Seandainya Seandainya Kita bicara seandainya Kan gak apa-apa Kaliannya menyenangkan Pak Prabowo juga Sebenarnya Bagaimana seandainya Pak Prabowo ini Memimpin Indonesia Dengan karakter yang Seperti itu Bagaimana Seandainya Jangan protes dulu Iya Jadi Indonesia ini mau dibawa Kemana sebenarnya Kira-kira Pertama adalah Nanti kita akan Lihat sebetulnya Pemerintahan yang Otoriter Yang Dominan Tegas Kuat Kira-kira begitu Tapi juga Sebetulnya Rapuh Kalau kita lihat ya Jadi Dengan Ini juga ada menarik Tadi kalau Jokowi adalah Defensif Agresif Kalau Prabowo Justru Sebetulnya adalah Frustasi Agresif Jadi Kita lihat ya Dia sebetulnya Gampang Karena itu Dia tadi juga Itu gak salah Dia lempar handphone Dia cepat Frustasi Jadi Pemimpin-pemimpin Yang Hebat ini Cepat sekali Frustasi Dan juga Cepat sekali Agresif Sehingga melakukan Kesalahan-kesalahan Dalam artian kata Sebenarnya tidak stabil Dong Pak Ya Dia Cepat sekali Frustasi Dia juga Gamang Ketika juga Nanti Tujuan-tujuan Dia juga Mendapat Hambatan Maka Dia bisa melakukan Berbagai blunder Dari situ Jadi Berbagai Kesalahan Jadi cepat sekali Dia akan frustasi Dia cepat sekali Agresif Nah Inilah problemnya Gitu Indonesia Akan damai Dengan Orang-orang Yang sebetulnya Mau Untuk Menghadapi masalah Dan menyelesaikan masalah Bukan orang Yang ngamuk-ngamuk Bukan orang yang Agresif Apakah itu memang Karakter yang sudah terbangun Sejak awal Pada waktu kecil Atau memang ada Apa Di dalam microchipnya Itu sudah tertanam Bahwa kamu harus Ambisius Kamu harus melakukan Keputusan-keputusan Sifatnya Tegas Meskipun itu Sebenarnya Adalah Hasil Daripada Reaksi Atau emosi Jadi memang Ini juga Karakter ini kan Terbangun Sejak kecil juga Jadi kita lihat juga Bagaimana Sebetulnya Jokowi Dia Menghargai Kearifan lokal Menghargai keluarga Kemudian juga Menghargai juga Orang Itu kan terbangun Sejak kecil Sebetulnya Begitu juga Prabowo Sejak kecil memang Dia cerdas Dia sudah Seolah-olah Jadi pemimpin Dan dia juga Selalu Sebetulnya Juga Memiliki Ambisi-ambisi Yang luar biasa Dan ini Sejak kecil Dia latih Dan terus Dipupuk Sejak kecil Karena itu memang Dia punya Daya tahan Yang kuat Menjadi pejuang Untuk menjadi presiden Kira-kira gitu Menjadi pejuang Menjadi presiden Nah Di dalam Seandainya Beliau Jadi presiden Dan mempunyai Kabinet Mempunyai menteri-menteri Apakah ini juga Hasil Kompromi Ya kan Pak Atau memang Hasil daripada Konsep otoriternya aja Memilih orang Ya kan Mungkin Dia akan terbantu Dengan Cara berpikir Dia yang strategis Kemudian Juga yang Analitis Jadi Cuma Saya memang Mengalami Kesulitan Bagaimana Dia nanti Mampu Berada Dalam Ya tadi kan ya Memimpin kapal Indonesia Yang beragam Dan sedang berada Dalam Gelombang Ditarik ke kiri Ke kanan Kemudian juga Dalam Kondisi global Yang sekarang Kita sebut dengan Trade war Antara Amerika Dan Cina ini Nah saya Cerita dengan Pak Pak Iksan Tadi kan bahwa Pak Prabowo itu Seorang yang strategis Dan analitik Sebenarnya Tetapi apakah Kekurangan Di dalam Menyeimbangan Emosinya Kan jadi kerugian Yang paling besar Ketika Kapal Indonesia Ini dipimpin Oleh Pak Bawa Subianto Problemnya Dengan kompleksitas Indonesia Sekarang Kita perlu Superteam Bukan Superman Kira-kira gitu lah ya Ini persoalannya Sebetulnya Jadi Gak bisa Model Superman Ini menyelesaikan Masalah Indonesia Kita Perlu Superteam Itu Sebetulnya Kuncinya Oke Apa yang terjadi Bahayanya di Indonesia Ketika dipimpin Oleh seseorang Yang merasa dirinya Superman Superman Itulah Jadi Indonesia Mungkin akan menjadi Negara yang Keras Autoriter Atau kita Sekarang juga Kita lihat lah Duterte Sebetulnya Pemimpin lain Yang Autoriter Sehingga selalu Menghadapi ini Sehingga akhirnya Paling hebat Ya jalan di tempat Paling hebat Dia jalan di tempat Dan Ia selalu Mengerjakan PR-PR Yang Gak perlu Sebetulnya Karena apa Tantangan Indonesia Ini Bukan masa lalu Tapi tantangan Indonesia Adalah masa depan Gitu Jadi ini Ini yang penting Gitu Jadi Problem kita Memang Bagaimana Membangun Bangsa ini Untuk siap Menghadapi masa depan Nah Superman Superman Model gini Kebanyakan Terjembebap Juga ke masa lalu Biasanya Kadang-kadang Jadi kita lihat Kebesaran Masa lalu Atau paling tidak Hari ini Nah menurut saya Saya tidak yakin Dengan Superman Untuk Indonesia Yang menarik Bahwa ternyata Kalau saya bisa Simpulkan Tadi itu Bahwa Jokowi itu Membangun Kekuatan Secara bersama Ya kan Atau super team Sedangkan Kalau kemudian Pak Prabowo itu Memang condong Menunjulkan dirinya Sebagai Seorang Superman Ya kan Bahwa dia yang Mampu menyelesaikan Semuanya Dia menjadi Center Dari Segala galanya Ya lumayan ngeri juga ya Nah Kira-kira nih Pak Di dalam pengaruh Pengaruh yang masuk Ini kan selalu menentukan ya Pengaruh atau omongan Atau orang masuk Ketika kemudian Tipikal Orang-orang seperti apa Yang akan masuk Di dalam memberikan Masukan-masukan Kepada seorang Jokowi Atau bagaimana Sikap Jokowi Ketika mendapatkan Masukan-masukan Dari orang-orang Di sekitarnya Jadi memang Kita lihat Jokowi Udah tidak boleh Terlalu impulsif Sebetulnya Jadi Tidak boleh Dia Tetap Sebetulnya juga Dia juga Harus Mengkombinasikan Nanti dengan Analisa Kedepan Kira-kira begitu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Menurut saya Timnya Memang Harus Juga Yang tadi Memenuhi dua hal tadi Menurut saya Bukan hanya Komitmen Kemauan Tapi juga Punya kemampuan Nah kemarin Kita lihat Ada beberapa orang Yang penting Sebetulnya Bisa Sebenarnya Membawa itu Tapi yang lain Sayangnya tidak Kira-kira gitu Jadi Kemarin Sebetulnya Kalau kita lihat Dia nyambung Sekali Nyekrup Sekali Cuman sayangnya Dengan Jonan Juga Belum optimal Dengan Susi Juga belum optimal Karena tidak nyekrup Itu tadi Ini belum optimal Karena kalau nyekrup Karena subjektif itu tadi ya Pak Iksan Iya Pemimpin yang ini Situasional tadi Dia Pemimpin yang menyusuikan Gaya kepemimpinan Dengan kondisi Bawahan Orang yang dipimpin Orang yang dipimpin Tergantung Kemauan Dan Katakanlah Kemampuannya Nah nanti Dia akan Mersusia Jadi Nanti dia akan Lebih berpartisipasi Kok kayaknya beda sekali Dengan Pak Prabowo ya Iya Pak Jadi kalau Prabowo Mungkin orang harus Menyesuaikan dia Harus Dia karena memang Muda otoriter gitu Mendominasi Dan Kekuasaan Jadi rasa Kalau Jokowi tidak Dia kan Adaptif nanti Makanya Dia Sangat perspektif Membangun tim yang kuat Jadi Nah ini yang belum Sebetulnya Kemarin Jadi Kita lihat Sudah ada beberapa karakter Dari Menteri-menteri Yang nyekrup dengan dia Kalau bisa Kalau 70% Nanti Menteri dia nyekrup Maka Akan terbangun Super tim yang kuat Di Indonesia Sekarang berapa persen Menurut Pak Iksan Mohon maaf Sekarang Baru 20% 25% Wow Jauh sekali ya Berarti memang Masih ada masalah-masalah Di internal Sehingga Yang diharapkan Planningnya ini Tidak tercapai Tidak tercapai Dia Akhirnya Ya di beberapa Sektor aja Ini yang jarang Kita bicarakan Sebenarnya Di dalam Pemilihan Para pemimpin Ya kan Karena kalau kita Melihat pemimpin Atau kita memilih Seorang nakoda Kita bukan hanya Melihat apa yang Diinginkan oleh dia Kedepan Tetapi bagaimana Dia mengendalikan dirinya Sendiri Di dalam Memegang kendali Ya kan Karena ketika kemudian Ketidakstabilan Ada pada diri seseorang Bisa kebayang nih Kapal kita gak jelas nih Mularnya kemana Ada sisi tanya jawab Sesudah ini Tapi sebelumnya Kita lihat dulu Satu video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita kembali lagi Di acara Seruput Kopi Bersama saya Denny Sregat Tepuk tangan lu dong Biar semangat! Ada ingin bertanya Kepada Pak Iksad Malik Ibu silahkan Coba Maya Ibu Siapa Ibu? Selamat sore Bapak Saya Mufrida Dari Media Staging Point Ingin menanyakan Sekarang kan dalam rangka Menuju Capres dan Cawapres Pak Bagaimana mengatasi Apa yang menyebabkan konflik Dan sampai kapan konflik itu Serta bagaimana untuk mengatasi konflik tersebut Terima kasih Ya Pak Iksad Ini kita gak berbicara lebih general lagi Baik jadi Saya mulai dulu dengan Reaksi orang terhadap konflik Kira-kira begitu ya Di dunia ini ada tiga reaksi orang terhadap konflik Ini terjadi pada kita semua Begitu ada konflik Reaksi yang pertama yang muncul Ngamuk Agresif Reaksi yang kedua adalah Lari Atau diam Ini juga Diam itu sebetulnya dalam konflik adalah bentuk lari Bentuk lari Dari konflik Reaksi ketiga Ini yang penting sekali adalah Menghadapi konflik itu dan menyelesaikan Kira-kira gitu Nah dari survei kita Sayangnya Dua reaksi inilah yang paling banyak di Indonesia Begitu ada konflik Kalau gak ngamuk Ya lari Atau diem aja Inilah yang menyebabkan konflik itu Akhirnya meledak di mana-mana Karena dua reaksi ini Nah reaksi yang disinilah Yang harus kita kembangkan Inilah problem solver sebetulnya Jadi Anda marah ketika menghadapi konflik Ada yang marah Ngamuk Ada yang lari Ada yang lari Tapi ada yang menghadapi dan menyelesaikan Oke Itu reaksinya gitu Nah Sebentar Pak Sebentar Pak Iksan Ini menarik nih malahan Ini kalau dua presiden ini mana yang marah Ya kan Mana yang lari dan mana yang menyelesaikan masalah nih Pak Yang menyelesaikan Jokowi problem solver Dia yang menghadapi dan menyelesaikan Dia problem solver Nah kalau reaksi pertama Prabowo Dia langsung ngamuk Ketika ada konflik Ada masalah Ada hambatan Ada ini Dia ngamuk Dia ngamuk Abis itu lari? Ya Kayaknya ya dia mungkin diam ya Dia diam Tapi paling ngamuk Dia agresif Agresif Oke silahkan Stated dan agresif Nah yang pertama itu Jadi karena itu yang harus kita kembangkan adalah Kita hadapi dan kita selesaikan Nah konflik ini Sayangnya Sebetulnya Adalah banyak Yang kita sebut dengan Unresolved problem Banyak sekali masalah-masalah yang tidak terselesaikan Itu ditumpuk-ditumpuk terus Akhirnya Ada stimulasi Meledak Meledak Kira-kira begitu Ada yang disebut dengan Unresolved problem Masalah yang tidak terselesaikan Maka Kemungkinan akan terjadi Konflik yang berulang Inilah yang terjadi juga dengan misalnya Isu Negara Islam Isu Tujuh Kata Isu ini Itu jadi Unresolved problem Sebetulnya Jadi ketika itu masalah Tidak terselesaikan Terjadi Akhirnya Relapse Berulang kembali Jadi kita tidak usah kaget Zaman Kartu Suwirio ini sudah ngomong semua Hijrah Ini Kemudian juga Jadi ini pengulangan sebenarnya Apa yang terjadi sekarang ini ya Pak Ini pengulangan aja Karena semua jadi Unresolved problem Karena itu Kita perlu Presiden Problem solver Kira-kira Menarik Bahwa apa yang terjadi sekarang ini Memang sudah pernah terjadi pada tahun-tahun Awal-awal kemerdekaan dulu Dan tidak terselesaikan Tidak terselesaikan Jadi unresolved problem Maka terjadi adalah Konflik relapse Berulang kembali Berulang kembali Berulang Dan inilah yang terjadi Untuk Indonesia Kalau gitu boleh saya bilang Bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi Dengan membangun Papua Itulah bagian daripada Menyelesaikan masalah Di Papua Infrastruktur itu tadi Karena itu sudah lama Menjadi unresolved problem Ya menarik sekali ya Saya gak tahu Kalau kemudian mungkin bukan Jokowi Yang terjadi adalah Daerah operasi militer kembali Yang dilakukan Konflik lagi Dana habisnya Untuk itu aja Satu jawaban yang menarik Dari Pak Isan Malik Ya silahkan Yang kedua Baik terima kasih Pak Saya Yunus dari Bravo 5 Ini mengenai soal Ibu negara Nah kita tahu Dari dua calon Kita ini Ada satu yang Yang memiliki Keluarga yang sakinah Kita melihat Di TV Bagaimana dia Memperlakukan keluarga dengan baik Sementara calon yang satu lagi Yang kita tahu siapa Belum memiliki ibu negara Nah yang pertanyaan saya adalah Apa pengaruhnya Dalam kepimpinan nasional Dengan seorang Dalam sisi psikologisnya Dalam sisi psikologis Bagaimana dia bisa Mampu memimpin negara Kalau dia sendiri Tidak memimpin keluarganya Oke Mari Pak Terima kasih Pak Ini yang kejam Ya Pertama Memang Sekarang Konsep Family Menjadi Kita juga Harus Melihat Bukan Bukan Hanya Suami istri Bukan Hanya Anak Bukan itu Tapi juga adalah Sebetulnya Family Yang besar Dia Family yang ini Kita lihat Ada juga Single Family Ada juga Semacam itu Kita lihat Jadi Tetap dia Satu family Kita lihat Gitu dulu ya Itu Kita lihat dulu Bukan Bukan hanya harus Suami istri Kira-kira gitu Tapi Sayangnya memang Semakin lengkap Satu family Semua Unsur ini ada Dia Akan semakin Siap menghadapi Kehidupan Itu memang Jadi Kita lihat Jadi lebih Mudah Dia untuk Menghadapi Badai Kehidupan Menghadapi Tantangan Dan lainnya Karena itu Memang Pak Jokowi Lebih beruntung Disini Kira-kira begitu Jadi akan Banyak sekali Faktor-faktor Yang ini Nah memang Ada satu Calon yang lebih Tidak beruntung Kira-kira Begitu Kenapa? Kira-kira Saya kira Kita akan Melihat ke depan Kita akan Melihat Bangsa ini Maju Di dalam Masalah Di dalam Proses Berkeluarga Ini Mempunyai family Dan tidak Mempunyai family Ini mempunyai pengaruh Di dalam Kepemimpinan Kedepan Sangat Berpengaruh Sangat berpengaruh Jadi Kita lihat Ya ibaratnya Sebetulnya Kan kita nih Saya dan dia Kemudian menjadi Kita Gitu ya Kita Gitu ya Kekitaan Atau juga Satu Ini Kekitaan ini Jadi penting sekali Bukan saya Bukan ini Kira-kira begitu Jadi Dan Semakin Kuat Kekitaan Di dalam Family ini Maka Siap Menghadapi Badai apapun Juga Kira-kira Gitu Jadi Saya memang Melihat Beruntung Pak Jokowi Didukung oleh Keluarga Yang Semacam Beruntung Oke Satu pertanyaan lagi Yang terakhir ya Mas Di belakang Ya Nama saya Kevin Saya dari Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Saya ingin Bertanya Bagaimana Kondisi Kedewasaan Sike Kita kan Mengidealkan Seorang Pemimpin Yang dewasa Bagaimana Kondisi Kedewasaan Sike Psikologis Memengaruhi Cara Kedua Calon Pemimpin Kita ini Dalam Berdiskresi Atau Berdiscrement Kurang lebih Seperti itu Terima kasih Ya Jadi Kita Berdiskresi Maksudnya Melakukan Satu Ini ya Terobosan Gitu Jadi Mengambil Keputusan Maksudnya Ya Jadi Kita lihat Begini Di dalam Kepribadian Seseorang Itu Yang disebut Dia semakin Mature Semakin Matang Dia memang Semakin Terintegrasi Semua Kira-kira Gitu ya Jadi Kita lihat Memang Ada ahlinya Namanya Erickson Dia bilang ya Orang itu kan Ada delapan Konflik Dalam kehidupannya Tapi Yang paling tinggi Itu semakin Orang Mature Itu adalah Seluruh Kepribadiannya Terintegrasi Dan juga Dia memiliki Generativity Semangat Hidup yang tinggi Kira-kira Gitu ya Dia makin Matang Nah Ini memang Kita akan Melihat bahwa Kematangan ini Memang jadi Faktor penting Untuk Pengambilan Keputusan Keputusan Jadi Kita bisa Bayangkan Pengambilan Keputusan Diambil Oleh Orang yang Confused Atau yang Unstabil Atau galau Gitu ya Kita bisa Bayangkan Keputusannya Mungkin Ya kebenaran Kalau misalnya Baik Baik gitu Tapi kan kita Nggak bisa Coba-coba Dalam Menghadapi Kedepan Semakin Matang Seseorang Semakin Terintegrasi Kepribadiannya Semakin Dia memiliki Semangat Hidup yang Tinggi Maka Dia semakin Efektif Mengambil Keputusan Kedepan Oke Menarik sekali Bincang dengan Pak Iksan Malik Ini Bahwa ketika Kemudian kita Melihat seorang Pemimpin Kita harus Melihat Kematangannya Di dalam Mengambil Keputusan Keputusan Karena Semakin Matang Seseorang Berarti Dia mengambil Keputusan Keputusan Yang lebih Tepat Dibandingkan Ketika Seorang Pemimpin Mengambil Keputusan Berdasarkan Reaksi Atau Emosi Saja Tanpa Pertimbangan Bagaimana Ketika Kemudian Keputusan Yang dia Ambil Itu Mempunyai Dampak Lebih baik Atau Dampak Lebih Buruk Karena Kita Melihat Banyak sekali Pemimpin Pemimpin Dunia Yang Tidak Matang Atau Dalam Artian Dia Sangat Reaksional Sangat Emosional Tidak Stabil Itu Membawa Negaranya Masuk Kedalam Wilayah Wilayah Konflik Yang Ketika Itu Terjadi Kita Akan Sulit Untuk Menyatukannya Kembali Di Dalam Acara Seruput Kopi Kita Banyak Berbicara Tentang Politik Tentang Bagaimana Caranya Kita Bisa Melakukan Hal-hal Yang Sifatnya Menentukan Arah Dan Tujuan Negeri Kita Kemana Saya Terima Kasih Kepada Pak Insan Malik Yang Sudah Membuka Misteri Apa Yang Selama Ini Belum Terpikirkan Oleh Kita Karena Kita Hanya Mendengarkan Program Kita Menyengarkan Visi Misi Dan Sekarang Kita Membuka Rahasia Di Balik Pribadi Di Masing-masing Jalan Pemimpin Kita Terima Kasih Sudah Datang Kesini Pak Malik Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Dalam Acara Yang Sama Selamat Natal Dan Sampai Jumpa Ya Menarik Ini Melda Lengkapnya Indalda Berwanti Purba Saya Lama Di Swasta Dunia Otomotif Di Toyota Astra Motor 16 Tahun Setelah 16 Tahun Berkarya Di Astra Saya Terpanggil Masyarakat Karena Saya Mengalami Kisah Perjuangan Sebagai Survivor Penyintas Sebuah Tindak Kekerasan Yang Saya Sangat Tahu Itu Banyak Dialami Terutama Kaum Perempuan Secara Niat Langsung Sebenarnya Tidak Ada Karena Ketika Saya Sekarang Menjadi Caleg Partai Solidaritas Indonesia Untuk Meneruskan Perjuangan Saya Dua Tahun Sebelumnya Hingga Saat Ini Yang Di Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Jadi Saya Ada Di Organisasi Forum Penyintas LBH Apik Jakarta Spesifik Di Perempuan Dan Anak Karena Saya Sangat Menyetujui Bahwa Yang Pak Jokowi Bilang Bahwa Perempuan Itu Ibu Bangsa Karena Transfer Nilai-nilai Positif Itu Ada Di Undangnya Perempuan Dan Bagaimana Seorang Perempuan Harus Dibekali Untuk Bisa Menjadi Ibu Bangsa Saya Merasa Terinspirasi Dari Hal Itu Dan Bagaimana Bangsa Ini Bisa Keluar Dari Hal Hal Yang Menyengsarakan Yaitu Peran Perempuan Sangat Perlu Leadership Saya Bisa Lihat Karena Saya Sangat Percaya Bahwa Seseorang Yang Bisa Memimpin Sebuah Bangsa Adalah Seseorang Yang Berhasil Memimpin Keluarganya Dan Saya Melihat Bagaimana Value Itu Terjaga Di Keluarganya Pak Jokowi Yang Jelas Saya Memperjuangkan Kebutuhan Perempuan Dan Anak Yang Mungkin Masih Sangat Kurang Karena Kebanyakan Yang Masuk Parlemen Itu Masih Pria Jadi Saya Berharap Dengan Terbelakang Perjuangan Saya Sebelumnya Di Dunia Perempuan Dan Anak Ketika Saya Memiliki Akses Ke KPAI Ke LPAI Ke Komunas Perempuan Ke Kementerian Pembenaran Perempuan Perlindungan Anak Dan Lembaga-lembaga Hukum Pemerintah Lainnya Saya Berharap Saya Bisa Memberikan Yang Berimpak Ke Perempuan Dan Anak Ini Bisa Semakin Terlindungi Dan Terberdayakan Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan seruput kopi bersama Dini Serikat Nantikan kami rapu mendatang Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!